Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aduh, sekarang kita ini ada gimana, Kak? Sekarang kita berkunjung ke saudara kita Ini kita mau tanya-tanya Sama langsung yang bersangkutan Siapa itu, Pak? Siapa namanya, Pak? Namanya Ahmad Alimuzofi Ahmad Alimuzofi Namanya bagus ya Panggilnyanya Sofi Sofi, berarti panggilnya Sof ya Sof, bro, teman Nah, kali ini kita akan melakukan sedikit wawancara Sama Pak Mas Mas aja lah Mas Sofi ya Mas Sofi terkait Sisi beliau Dan usaha beliau pastinya Nah Kita mau tanya-tanya nih Ini apa usahanya? Oh iya, ini kira-kira Kira-kira Kira pagi hari kayak gini Usahanya apa? Biasanya Kalau pagi hari Saya usaha Sari kacang hijau Oh, sari kacang hijau Singkatannya apa, Kak? Apa sari kacang hijau? Ya, nggak ada singkatan Sarju Sarju Oh, sarju Beneran Sarju, sari kacang hijau Berarti itu Berjualannya mulai Dari jam Kalau jualannya Dari jam setengah empat Kemudian Setengah empat itu Sudah mulai jualan ya? Sebelum subuh itu jualan Ya Sikit buatnya Oh, itu buatnya Buatnya Subuh aja sekarang jam empat Ya Jadi proses pembuatannya itu Mulai dari setengah empat Sampai jam Jam lima Sampai jam lima Setelah itu langsung Setelah itu Selesai Peracik Terus Berjualan Bahan-bahannya itu apa? Yang pasti kacang hijau Yang pasti kacang hijau Yang pasti kacang hijau Jahe pasti ada ya? Nah, betul jahe Ketika saya mencoba itu Jahe-jahe Ada rasa jahe-jahe Mahannya juga ada jahe-jahe Santan Nggak pakai santan Nggak pakai santan Nggak pakai santan Tapi sudah Memenuhi syarat kesehatan Untuk minuman Tapi ini Nggak ada bahan pengawetnya Tidak Tidak pakai bahan pengawet Oh iya Karena emang Bahan pengawet itu kan Emang nggak Nggak sehat ya? Ini biasanya kuat Berapa lama ini? Itu karena Nggak pakai bahan pengawet Paling setengah hari Kita hitung 12 jam Oh sekitar 12 jam Tapi kalau ditaruh di kulkas Beda cerita Ya, kalau ditaruh di kulkas Sampai 3 hari Itu masih kuat Masih bisa dikonsumsi Ini kerjaan utama Atau kerjaan Kerjaan sampingan ya? Ini kerjaan sampingan pak Oh kerjaan utamanya apa? Karena kerjaan utamanya Mengajar Oh, jadi Mas Shopee ini juga Sebagai guru ya? Pengajar Mengajar atau mendidik Ya, mendidik Mendidik Lalu gimana tuh Maksudnya kan kita tahu ya Mas Shopee ini kan Sebagai seorang mendidik Cara membagi waktunya Sedangkan si Angi Ajar ya Nah, begini Kalau pertamanya Jam setengah empat itu Sudah bangun Kalau setengah empat Ya, sudah bangun Ya, kadang juga Dimajukan lagi Jam setengah Tiga Jam tiga Itu Kemudian nanti Prosesnya itu Memakan waktu Sekitar dua jam Oh, proses pembuatan Sari kacang hijaunya itu Bisa sampai dua jam Ya, kemudian nanti Setelah subuh Mulai jualan Nah, nanti Metode penjualannya itu Ada dua Yang pertama Kita pakai stand Yang kedua itu Dengan cara Kita keliling Di tenongan-tenongan Yang ada di daerah Mayang ini Tenongan tahu gak, cak? Tenongan apa? Pakanan Jajanan pasaran Pasar-pasar itu Oh, jadi tenongan itu Sebuah stand Atau tempat Jualan makanan Yang tradisional Gitu ya Teman-teman dulu Oh, iya Jualannya itu Kalau yang di stand itu Dimana? Kalau standnya di Barat Masjid Al-Aqso Jadi Al-Aqso Al-Aqso Mayang Pagi Sukoharjo Jadi Kalau teman-teman Mau ngembang Ini enak Mantap Juga Selama ini Selama ini Itu Kan Tenongan gak cuma satu Selama ini Berapa tenongan Yang didatangi Mas Sophie Untuk Kapan namanya Kejaan sama Seperti itu Oh, iya Dulu itu Ada Jumlahnya Ada 11 tenongan Ada 11 Yang saya titipkan Tapi Sekarang Sudah Berkurang Karena Biasanya Ada yang Laku Dan ada yang Gak laku Kemudian Ada yang Minta lanjut Dan ada yang Minta gak lanjut Nah Sekarang Yang bertahan Cuman ada 6 Hebat ya Itu Berarti itu Salah satu Strategi Jualan ya Caranya Gimana itu Nyari-nyari Gimana itu Mas Biasanya Kalau Kita mau Terjun ke Ini kan Kalau tenongan Itu kan Namanya Kongsinasi Apa itu Kongsinasi Itu Kita Menitip Nanti Orang yang Dititipin Ngambil untung Dari kita Misalnya Kita jual Rp2.000 Nanti Dari Ya Betul Mereka jualnya Rp3.000 Ya Itu Seperti Kongsinasi Itu Seperti itu Jadi Untuk Mas Shofi Sendiri Apatah Suka Dukanya Untuk Jualan Seperti Ini Kadang Banyak Orang Yang Takut Untuk Memulai Usaha Karena Emang Takut Takut Kalau Memang Kalau Dunia Terbisnisan Yang terutama Itu Kita itu Memang Harus Berani Terjun Jadi Kita itu Kalau Mau Bisnis Jangan Jangan Cuma Perangan Angan Tapi Kita Langsung Praktek Langsung Real Misalnya Kita Mau Bisnis Apa Dari Ide Kita Kita Lakukan Dulu Jangan Kita Takut Ah Nanti Gagal Nanti Takut Tidak Ada Yang Beli Jangan Kita Sudah Ada Yang Memberikan Riski Jadi Kita Cuman Ada Usaha Aja Akan Tertukar Iya Betul Karena Kalau ada yang apa Kalian Jual Maksudnya Ada yang beli Ya Betul Terus Suka Dukanya Itu Apa Kalau Suka Dukanya Itu Yang Pertama Kalau Kita Sudah Bikin Banyak Kadang Yang Namanya Riski Kita Tidak Tahu Kadang Jualannya Laku Kadang Juga Tidak Laku Kadang Kita Sudah Bikin Banyak Ternyata Tidak Laku Masih Banyak Tapi Kita Jangan Pesimis Dengan Seperti Itu Kita Masih Punya Alternatif Yang Lain Misalnya Kita Nggak Laku Sudah Kasihkan Kepondo Kesantren Supaya Apa Supaya Kebergahan Itu Datang Awalnya Mungkin Bisa Dibilang Tidak Tapi Setelah Itu Ketika Oh Ini Masih Banyak Dan Bisa Janda Alternatif Diberikan Empat Orang Itu Juga Bisa Jadi Sedikah Kita Ya Jadi Pahala Juga Buat Mas Sobin Jadi Untuk Pesannya Apa ini Untuk Teman-teman Lampu Hijau Pesannya Yang pertama Mungkin Tetap Semangat Dalam Cari Pahisa Pekerjaan Untuk Kelangsungan Hidup Karena Karena Satu Jadi Orang Sukses Itu Berani Bekerja Dan Praktek Langsung Tidak Hanya Perangan-angan Dan Yang kedua Adalah Tetap Kita Mempasrahkan Diri Kita Kepada Allah Subhanallah Jadi Rizki Mati Dan Jodoh Itu Sudah Ada Tandirnya Kalau Kita Sering Berdoa Kepada Allah Insya Allah Rizki Itu Akan Datang Dan Jangan Lupa Rizki Itu Tidak Hanya Uang Kita Rizki Itu Banyak Kita Bisa Makan Dengan Enak Minum Dengan Lezat Dan Sehat Badanya Itu Makan Garus Enak Itu Rizki Terima Kasih Untuk Mas Sofi Atas Apa Nama Pesannya Sebesarnya Juga Atas Waktunya Juga Meluangkan Waktu Sama Sama Kalau Kami Lihat Mas Sofi Ini Juga Salah Satu Sop Berat Ya Dimana Emang Beliau Seorang Yang Bukas Dan Berkas Seperti Itu Ini Juga Jangan Lupa Teman Teman Ini Daerah Itu Di Daerah Mayang Deket Majita Lakso Barat Majita Lakso Erah Mayang Nanti Untuk Teman Teman Yang Pengen Makasih Sama 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 Semoga Bisnisnya Lebih Besar Dikurkan Kelancaran Kuali Allah S.W.T.